Halo semua, berjumpa kembali bersama saya di channel Lethal Computer Tungkal. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang 5 tips cara merapikan table di Microsoft Word. Baiklah, sebelum kita lanjut tutorial ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan bantu dengan cara like and subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, baiklah langsung saja kita bahas 5 tips tersebut. Untuk tips yang pertama, yaitu bagaimana cara menggabungkan table. Nah, cara menggabungkan table, pertama silakan teman-teman blok terlebih dahulu table yang akan kita gabungkan, seperti ini. Kalau sudah, silakan pilih menu layout, kemudian klik pilihan mergisel. Begitu kita pilih mergisel, maka table tersebut akan disatukan menjadi satu. Selanjutnya bagaimana untuk table yang lainnya, teman-teman tinggal ulangi perintah pertama tadi dengan cara blok seperti ini, kemudian pilih mergisel, seperti ini. Nah, ini juga berlaku untuk posisi kolom. Kalau ini tadi posisi baris, kita juga bisa lakukan untuk posisi kolom seperti ini. Nah, seperti ini ya. Baik, selanjutnya agar table kita ini judulnya lebih rapi, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Kita blok judulnya, kemudian pada menu layout, klik pilihan rata tengah seperti ini. Nah, maka judul kita akan tampil lebih rapi. Baik, itu untuk tips yang pertama. Selanjutnya untuk tips yang kedua, yaitu cara memecah table. Kalau pertama tadi cara menyatukan table, yang kedua ini adalah cara memecah table. Tuh, bagaimana cara memecah table pada Microsoft Word ya. Baiklah, di sini saya akan tampilkan terlebih dahulu table baru seperti ini. Nah, ada 5 kolom, 2 baris. Di mana salah satu kolom nanti akan kita pecahkan menjadi 2 atau lebih. Misalnya di sini, pada kolom yang tengah ini, ini terdiri dari 1 kolom, 2 baris, akan kita pecah menjadi beberapa kolom. Baiklah, cara memecah kolom, kita tinggal pilih menu layout. Kemudian, pilih split cell. Setelah kita pilih split cell, di sini akan tampil pilihan yaitu number of kolom dan number of row. Di mana number of kolom itu untuk menentukan jumlah kolom yang baru dan number of row untuk menentukan jumlah baris. Misalnya di sini, saya akan pecahkan 1 kolom menjadi 4 kolom. Maka pada pilihan number of kolom, kita ganti 2 menjadi 4. Kalau sudah, oke. Maka secara otomatis, kolom kita akan dipecah menjadi 4 kolom. Dari 1 menjadi 4 kolom. Begitu juga jika kita ingin lakukan hal tersebut pada kolom yang lain, kita tinggal block, kemudian pilih split cell, dan aktifkan berapa jumlah kolom yang kita butuhkan. Kalau sudah, oke. Nah, seperti ini. Ini cara memecah table dari 1 menjadi 2 atau lebih. Selanjutnya untuk tips yang ketiga, yaitu cara merapikan table secara otomatis. Nah, tadi hasil dari split cell terdapat beberapa ukuran kolom yang berbeda-beda. Bagaimana jika kita ingin mengganti atau mengatur ukuran kolomnya agar bisa berubah dengan ukuran yang sama dengan cara otomatis. Caranya, pertama silakan kita block terlebih dahulu semua table yang akan kita rapikan. Kalau sudah, pada menu layout, di sini ada terdapat pilihan distribute kolom dan distribute row. Di mana distribute kolom itu fungsinya untuk merapikan posisi ukuran kolom seperti ini, dan distribute row untuk merapikan ukuran baris secara otomatis seperti yang tadi. Misalnya di sini kita ganti salah satu ukuran barisnya seperti ini, maka jika kita block semua kolom, semua table seperti ini, jika kita klik distribute row, secara otomatis ukuran baris akan berubah dengan sama rata. Nah, ini untuk tips yang ketiga. Selanjutnya untuk tips yang keempat, yaitu bagaimana cara memberi warna pada table. Ulangi, bagaimana cara memberi warna pada table. Nah, untuk memberi warna pada table, di sini saya akan bagi menjadi dua tips ya. Tips yang pertama, kita bisa lakukan dengan cara block terlebih dahulu table yang akan kita atur warnanya. Kemudian pada menu table design, di sini terdapat beberapa pilihan warna yang telah tersedia. Di sini teman-teman tinggal pilih mana menurut teman-teman warna yang menarik. Kalau ada, tinggal klik, maka secara otomatis warna table kita akan berubah. Ulangi, kita tinggal block table, atau tidak di-block juga bisa, yang penting kursor berada di dalam table. Selanjutnya pada menu table design, pilih warna yang kita inginkan. Jika ada, tinggal klik, maka secara otomatis warna table akan berubah. Selanjutnya untuk tips yang kedua, kita juga bisa lakukan dengan cara block terlebih dahulu posisi table yang akan kita atur warnanya, seperti ini. Kemudian pada menu table design, di sini terdapat pilihan border. Pada pilihan menu border, silakan kita pilih border and setting. Di sini terdapat tiga kategori, yaitu border, fixed border, dan setting. Di mana border ini adalah untuk mengatur warna bingkai table. Misalnya kita ingin mengganti bingkai table kita tadi dengan garis 2. Kemudian warnanya kita ganti warna merah. Selanjutnya warna ini akan kita gunakan untuk semua table. Semua garis table, kita tinggal klik menu all. Maka secara otomatis warna garis table akan berubah berwarna merah semuanya. Itu untuk pilihan border. Selanjutnya pada border and setting yang kedua, ada pilihan fixed border. Beda antara border dan fixed border adalah, kalau border ini mengatur bingkai table, sementara untuk fixed border ini mengatur bingkai kertas. Misalnya kita ingin memberi bingkai kertas kita dengan bingkai seperti ini. Kalau sudah kita aktifkan books, oke. Maka pada posisi kertas kerja kita akan diberi bingkai seperti ini. Nah itu untuk pilihan fixed border. Atau bisa juga jika teman-teman ingin mengganti bingkai dengan jenis yang lain, di sini juga ada pilihan art. Art ini bingkai table dalam bentuk seni seperti ini. Nah kita juga bisa pilih salah satu jenis bingkai yang kita inginkan. Misalnya seperti ini. Kemudian warnanya kita ganti dengan warna yang baru. Maka secara otomatis bingkai kertas akan berubah seperti yang kita pilih tadi. Nah itu untuk fixed border. Dan terakhir ada namanya setting. Setting adalah memberi warna pada table. Kalau border tadi warna untuk bingkai, dan setting ini adalah warna untuk table-nya. Misalnya kita ingin memberi warna hijau atau kuning juga boleh. Kalau sudah oke. Maka table kita akan berubah seperti ini. Nah ini hurufnya kita ganti dulu agar bisa terlihat jelas. Nah seperti ini. Baiklah ini adalah tips yang keempat. Selanjutnya untuk tips yang kelima yaitu bagaimana cara merubah data table menjadi bentuk text. Jadi seperti teman-teman lihat, ini ada data dalam bentuk table. Di mana data ini nanti akan kita ubah ke bentuk text. Artinya tidak ada lagi garis-garis table seperti ini. Nah caranya, silakan teman-teman klik menu layout. Kemudian pada menu layout, di sini ada pilihan convert to text. Begitu kita pilih convert to text, maka table ini akan dikonversi, akan diubah ke bentuk text. Bagaimana caranya? Silakan teman-teman klik convert to text. Maka di sini ada beberapa kategori. Ada table berubah berbentuk paragraf, ada berbentuk tabs atau tabulasi, dan ada pilihan dengan pemisah titik atau koma. Nah di sini saya akan ubah table berbentuk tabs, terpisah dengan posisi tabulasinya. Kalau sudah oke. Maka teman-teman bisa lihat hasilnya. Di sini terdapat posisi text dengan nilai-nilai tabulasi di atasnya. Di sini ada nilai-nilai tabulasi. Nah seperti ini. Jadi yang tadinya table berubah datanya berbentuk text seperti ini dengan mengaktifkan beberapa poin tabulasi. Selanjutnya bagaimana jika kita ingin mengubah ke bentuk sebaliknya? Kalau tadi bentuk table menjadi text, sekarang kita ubah sebaliknya. Dari bentuk text menjadi bentuk table. Caranya kita blok terlebih dahulu naskah ini. Semua naskah ini kita blok. Kemudian klik menu insert. Kemudian pilih table. Selanjutnya pada menu insert table, kita pilih pilihan convert text to table. Artinya kita akan ubah atau kita akan convert dari text menjadi table. Caranya tinggal klik pilihan convert text to table. Maka secara otomatis di sini akan tampil pilihan seperti ini. Kita tentukan number of column-nya berapa, number of row-nya berapa. Kita ikutin saja posisi ini. Karena di sini tadi terdapat beberapa mergesel. Makanya di sini terdapat perbedaan antara kolom dan baris. Nah di sini kita pilih saja 5 kolom dan 6 baris. Kalau sudah oke. Maka secara otomatis akan tampil text berubah menjadi table. Nah kenapa di sini terdapat pemisah seperti ini kembali? Karena ini belum di mergesel. Jika ingin mergesel silakan teman-teman ulangi poin yang pertama tadi. Yaitu cara menyatukan table. Nah demikiannya lah 5 tips cara merapikan table di Microsoft Word. Mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa selalu update video terbaru dari channel ini. Terima kasih semoga bermanfaat.